Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lupa lagi sama saya saat ini saya akan pertunjukan buat saya berapa yang sering di pruning ya makanya daunnya cepat pecah sudah pecah dan disini juga ini pelepah yang saya potong itu satu ini yang kedua ini yang ketiga bisa lihat ya satu dua ini yang ketiga ini yang keempat sudah mulai pecah pecah daun yang kelima ini sudah pecah daun ini untuk kelihatannya ini kelihatannya pecah daunnya ini kita tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan bonsai kita pecah daun ini yang satunya juga disini yang saya potong satu dua tiga empat jadi satu dua tiga empat tiga yang kelima ini yang kelima kekejap daunnya nah siring sama seperti yang ini juga pecah yang saya potong itu masih sedikit ya selatu dua satu yang kedua yang ketiga yang keempatnya keempatnya keempat yang kelima daun yang kenal ini sudah kecah daun sini juga kelihatan sama seperti ini juga ini daun pelepah yang saya potong itu dua itu yang ketiga keempat yang kelima di mulai pelajar kecah daun yang keenam tidak kecah daun oke salah makanya saya sering pelunin seperti ini juga ini saya pelunin yang kedua ini juga masih pelunin juga potong baru satu kemudian yang tiga yang tiga ini yang keempat yang kelima ini yang kelima ini lima kongan ini yang juga ini akan cepat ke dalam sama yang ini juga potong satu dua tipe ada tipe yang potong empat, empat, empat yang ke kanan yang cepat ke kanan Ini sisinya Parapelapa yang dipotong baru Saya akan gunakan Satu Setelah satu Sudah satu Jizersatu Oke sahabat, maka dari itu kita harus sering-sering toning Toning sistem tangga ya Ini satu, dua, tiga Jadi kita toning saja Ini satu, dua, tiga Seperti itu sahabat Kita harus rajin toning Agar daunnya cepat pecah Karena kalau kita menunggu dia pecah kami Cukup yang sekali Ini original ya Ini sudah pecah kami Kita harus menyayap habisnya Agar dia pindah Agar dia pindah Agar bagian dalam hati tidak terluka seperti itu ya cukup sampai disini aja agar tidak terlalu ke bawah untuk menjaga ini jangan bengkok nah setelah begini kita bisa mengikatnya menggunakan tali plastik kita buka agar dia tidak bekok ya tidak bisa terlalu pencang kira-kira saja biar kita bisa naik turun oke yang pertama ya ini juga sawat saya baru pluning ini yang satu ini yang kedua ini yang ketiga yang keempat yang kelima sudah mulai pelajar putih daun semoga yang keenam ini sudah putih daun jadi yang ini kita potong saja agar nutrisinya fokus ke lepah yang dua kita potong aja disini terlihat kan disini saja saya biarkan saja seperti ini kita harus bersihkan ini kata-kata original ya kita harus membuang guna gunang yang gini kode-kode yang tinggi ya semoga ini sudah pecah daun sama nggak kita lihat ternyata ternyata sudah sahabat sudah pecah daun dia lihat ini saya tidak membelah ya tapi memang dia terbelah sendiri ini sudah pecah daunnya terlihat daun satunya lagi selamat menikmati selamat menikmati